Jika kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui alur cerita dari film ini. Jadi, videonya dimulai. Film ini mengisahkan sebuah pengadilan di Amerika Serikat yang mendakwah seorang remaja berusia 18 tahun dalam kasus pembunuhan terhadap ayahnya. Dalam pengadilan ini, keputusan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwah ditentukan oleh 12 juri ahli yang ikut serta dalam persidangan. Apabila terdakwah dinyatakan bersalah, maka ia akan dihukum mati dengan duduk di kursi listrik bertegangan tinggi. Dan apabila terdakwah dinyatakan tidak bersalah, maka ia akan bebas. Terdakwah dituntut dengan cukup penyakinkan karena bukti-bukti yang diberikan jaksa sangat kuat. Mulai dari seorang wanita yang melihat bayangan seseorang akan menusuk yang dilihatnya dari sisi rel kereta, seorang pria tua yang melihat bayangan remaja yang berlari turun tangga dengan terburu-buru, dan ditemukannya pisau yang disinyalir milik terdakwah. 12 juri itu dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang selanjutnya dipersilakan untuk merundingkan keputusan mereka untuk menyatakan terdakwah bersalah atau tidak. Untuk mengambil keputusan bersama, mereka pun sepakat untuk melakukan voting. Voting diatur oleh juri 1 yang bertindak selainnya pemimpin dari 12 juri yang lain. Dari 12 juri yang ada, 11 diantaranya menyatakan terdakwah bersalah, dan hanya satu orang yang menyatakan terdakwah tidak bersalah, yakini juri 8. Menurut juri 8, mereka tidak sepatutnya menentukan keputusan dengan begitu cepat, dan langsung membunuh terdakwah begitu saja hanya dalam waktu 5 menit diskusi. Mereka harus mengamati semua sisi dan kembali memastikan apakah terdakwah benar-benar membunuh ayahnya atau tidak. Juri 8 membela terdakwah karena selama 18 tahun hidupnya, ia selalu diperlakukan tidak layak oleh ayahnya, dan tinggal di lingkungan kumuh semenjak ibunya meninggal ketika terdakwah berusia 9 tahun. Juri 2 memberi argumen bahwa sejak awal tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terdakwah tidak bersalah, bahkan pengacaranya sekalipun. Juri 8 menyangkal bahwa pengacara terdakwah berasal dari pemerintah, yang artinya pengacara terdakwah terpaksa membela klien yang mungkin saja tidak ingin ia belah sama sekali. Juri 3 mengutarakan fakta dari kesaksian pria tua yang tinggal di bawah apartemen tempat terdakwah tinggal dan membunuh ayahnya. Pria tua itu awalnya mendengar suara gaduh dan berkelayan, hingga akhirnya pria tua itu mendengar teriakan, akan membunuh kau! Yang diduga kuat adalah suara terdakwah. Selang beberapa detik kemudian, suara tubuh jatuh terdengar. Pria tua itu lantas bergegas dengan berlari keluar apartemennya untuk memastikan apa yang terjadi, dan saat ia keluar apartemennya, ia melihat remaja itu dengan terburu-buru berlari melalui tangga. Juri 4 menambahkan bahwa pembelaan dari terdakwah yang mengatakan ia sedang berada di bioskop saat pembunuhan terjadi sangat tidak masuk akal, karena ketika terdakwah ditanyai film apa yang ia tonton dan siapa pemberan film itu, terdakwah sama sekali tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Juri 10 juga menambahkan kesaksian wanita di sebelang rel kereta, yang melihat secara langsung pembunuhan itu dari jendela kamarnya. Juri 8 membantah bahwa bagaimana bisa juri 10 bisa mempercayai perkataan si wanita ketika di saat bersamaan, ia tidak mempercayai perkataan terdakwah. Siapa tahu yang berbohong adalah si wanita, bukanlah terdakwah. Juri 6 memberi argumennya bahwa di setiap pembunuhan pasti memiliki yang namanya motif. Di sini, ia mendapatkan fakta bahwa sebelum pembunuhan terjadi, yakni tepatnya jam 7 malam, saksi mendengar suara tamparan dari apartemen terdakwah. Kemudian tak berserang lama, terdakwah keluar dari gedung apartemen dengan wajah penuh amarah. Juri 6 menduga itulah alasan kenapa terdakwah membunuh ayahnya. Juri 7 memperjelas motif itu dengan memberikan catatan kejahatan terdakwah. Umur 10 tahun, terdakwah menjalani pengendilan anak karena melempar batu ke gurunya. Umur 15 tahun, masuk ke sekolah anak-anak nakal karena mencuri mobil. Pernah ditahan karena merampok dan cukup jago berkelahi menggunakan pisau. Juri 4 kembali merangkum semua pernyataan dari terdakwah. Mulai dari terdakwah pergi setelah ditampar, membeli pisau lipat khusus, pergi minum bersama teman-temannya, pulang ke apartemen, pergi ke bioskop, pulang dari bioskop, dan mendapati ayahnya telah tewas. Juri 4 memberi pernyataan bahwa pisau yang dibeli terdakwah adalah pisau khusus yang mungkin hanya dimiliki oleh terdakwah saja. Dan pisau itu ditemukan tertusul di dada ayahnya. Yang menjelaskan bahwa pembunuh ayahnya adalah si terdakwah. Juri 8 kemudian berdiri dan memperlihatkan pisau yang ia miliki yang ternyata sama persis dengan pisau yang dimiliki oleh terdakwah. Juri 8 membeli pisau itu hanya 2 blok dari apartemen terdakwah yang berarti tidak sulit untuk menemukan pisau lipat itu. Dan bisa saja, pembunuh yang bukan terdakwah pastinya membunuh ayah terdakwah dengan menggunakan pisau yang kebetulan sama dengan pisau yang dimiliki oleh terdakwah. Juri 8 membantah kesaksian si pria tua dengan mengatakan bahwa butuh waktu 10 detik bagi kereta dengan 6 gerbang untuk melewati 1 titik. Dan di saat si wanita melihat terdakwah membunuh ayahnya, si wanita juga mengatakan bahwa ada kereta yang lewat. Juri 8 membantah bahwa tidak mungkin seorang pria tua bisa mendengar suara teriakan akanku bunuh kau dengan pasti padahal di saat bersamaan ada kereta yang lewat dengan suara yang amat keras. Juri 9 kini berpihak dengan juri 8 dan mengatakan bahwa terdakwah tidak bersalah. Juri 9 menjelaskan bahwa ia telah memperhatikan penampilan dari si pria tua saat menghadiri pengadilan. Si pria tua mengenakan pakaian lusuh dan penuh dengan jahitan di mana-mana. Juri 9 tahu bahwa orang yang berpenampilan seperti itu artinya ia tidak pernah diperhatikan seumur hidupnya. Juri 9 menduga bahwa si pria tua telah berbohong demi mendapatkan perhatian dari banyak orang. Mendengar penjelasan juri 9, juri 5 ikut menyatakan bahwa terdakwah tidak bersalah. Juri 11 berdiri dan mempertanyakan alasan terdakwah kembali setelah membunuh ayahnya. Juri 4 bilang bahwa mungkin saja ia ingin mengambil pisau yang ia tinggalkan saat membunuh ayahnya. Juri 11 tambah kebingungan kalau memang ia datang untuk mengambil pisaunya kenapa tidak ia lakukan di saat ia telah membunuh ayahnya. Juri 4 bilang bisa saja ia sedang panik dan mergagas pergi dari apartemen itu. Tapi bagaimana bisa ia bisa sepanik itu padahal di waktu bersamaan ia bisa membersihkan sidik jari yang ada di pisau itu. Karena tidak ada yang bisa menjawab pasti pertanyaannya, juri 11 pun memilih bahwa terdakwah tidak bersalah. Juri 8 mengingat bahwa si pria tua bilang ia berlari ke pintu depan apartemennya dan mendapati terdakwah berlari hanya dalam 15 detik. Padahal si pria tua mengidap penyakit stroke. Juri 8 pun mencoba mempraktekan apa yang terjadi pada si pria tua dan sesuai dengan dugaannya, si pria tua membutuhkan setidaknya 41 detik untuk bisa ke pintu depan apartemennya bila ia awalnya berada di tempat tidur. Juri 3 menganggap juri 8 berusaha untuk membuat juri lainnya menjadi bodoh dalam mempercayai perkataan juri 8. Juri 8 melihat bahwa juri 3 hanya ingin melihat terdakwah mati bukan karena fakta terdakwah membunuh ayahnya tapi karena juri 3 memiliki sifat pribadi yang sadis. Juri 3 yang tidak terima dengan perkataan juri 8, dia pun hampir memukul juri 8 hingga akhirnya dicegah oleh juri-juri yang lainnya. Hasil dari penjelasan juri 8 ini membuat juri 2 dan juri 6 memilih bahwa terdakwah tidak bersalah. Sekarang skor menjadi 6 lawat 6. Juri 8 kembali menunjukkan argumennya tentang pernyataan terdakwah yang berada di bioskop saat pembunuhan terjadi. Terdakwah dicurigai membunuh ayahnya karena terdakwah tidak bisa menyebutkan film apa yang ia tonton di bioskop. Juri 8 menjelaskan bahwa seseorang yang sedang berada dalam tekanan terkadang menjadikan bioskop hanya sebagai pelarian saja tanpa ada niatan untuk menonton film sama sekali. Juri 4 tidak setuju dengan pendapat juri 8. Juri 8 menguji ingatan juri 4 dengan menyebutkan film apa yang juri 4 tonton bersama istrinya 4 hari yang lalu dan juri 4 tidak bisa menjawabnya. Padahal saat pergi nonton bersama istrinya, juri 4 tidak sedang dalam tekanan, tidak seperti yang dialami oleh terdakwah. Juri 2 merasa ada yang aneh pada pisau yang digunakan terdakwah menikam ayahnya. Bagaimana bisa seseorang yang lebih pendek menikam seseorang yang lebih tinggi? Juri 3 pun menjelaskan caranya, yaitu dengan cara menancapkannya sama seperti seorang pendaki gudung menancapkan paku ke gunung yang ia daki. Juri 5 membantah cara itu. Juri 5 pernah melihat perkelahian pisau sebelumnya dan ia tahu betul, orang yang hebat dalam menggunakan pisau tidak akan menancapkan pisau untuk membunuh, tapi menusukkannya. Itu menambah poin bahwa terdakwah tidak bersalah. Fakta baru ini membuat juri 7, 9, dan 1 memilih untuk menyatakan bahwa terdakwah tidak bersalah. Tinggal juri 3, 4, dan 10 yang masih ngotot dengan pendapat mereka yang menyatakan bahwa terdakwah bersalah. Juri 10 berusaha menyakitkan juri-juri lainnya dengan cara berteriak, tapi entah karena sudah merasa bosan atau lelah dengan teriakan juri 10, juri lainnya lebih memilih membuang buka dan mengacukan juri 10. Jadilah juri 10 merasa tidak dianggap lalu menghentikan teriakannya. Kini juri 10 memilih tidak bersalah. Juri 4 mengelak dengan mengatakan si wanita melihat secara langsung terdakwah membunuh ayahnya dari jendela apartemennya. Juri 9 membantah bahwa si wanita adalah seorang yang menggunakan kacamata dan alasan ia terbangun jam 12 malam karena ia merasa kepanasan dan tidak bisa tidur. Logisnya, orang yang hendak tidur pasti melepaskan kacamatanya sehingga ketika bila ia terbangun tiba-tiba karena kepanasan, sudah pasti dia tidak mengenakan kacamata. Bagaimana bisa seorang wanita berkacamata bisa begitu yakin bahwa terdakwah membunuh ayahnya padahal dia tidak bisa melihat hal itu dengan jelas tanpa kacamatanya. Setelah diyakinkan dengan hal itu, juri 4 pun kini memilih tidak bersalah. Jadilah posisi sekarang yang kini 11 lawan 1. Juri 3 tetap kukuh dengan argumennya dan tetap menyatakan terdakwah bersalah. Juri 8 bingung dan bertanya kenapa juri 3 masih berpikir bahwa terdakwah bersalah. Menurut juri 3, semua bukti dibeberkan di persidangan sudah sangat jelas dan semuanya terang-terang mengatakan bahwa terdakwah itu bersalah. Juri 3 yang merasa dipojokan pun membanting lompatnya yang ada foto anaknya di sana. Seketika juri 3 mengingat anaknya yang telah kabur dari rumah setelah berkelahi dengan dirinya. Juri 3 tersadarkan bahwa anaknya itu tidak jauh beda dengan terdakwah. Dan apabila anaknya sama seperti terdakwah dan memiliki masalah yang sama dengan ayahnya, pasti anak juri 3 telah membunuh juri 3 juga sejak lama. Sama seperti yang dilakukan oleh terdakwah. Tapi faktanya, hingga 2 tahun setelah perkelahan itu, anak juri 3 tidak muncul dan bahkan tidak membunuh juri 3. Hal itu membuka pemikiran juri 3 dan akhirnya berpindah pihak dan menyatakan terdakwah tidak bersalah. Jadilah keputusan telah diambil bahwa terdakwah tidak bersalah. Pengadilan pun membebaskan terdakwah dari hukuman mati. Hiduannya selesai. Jadilah keputusan telah diambil